Kasemiro dipastikan absen selama 4 pertandingan karena mendapatkan akumulasi dari kartu merahnya tadi malam. Sementara itu fans Atletic Bilbao melempari pemain Barcelona dengan kertas kecil yang bertuliskan Mafia. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut ini. Arsenal meraih hasil positif dalam pertandingan lanjutan pekan ke-27 Premier League. Pada laga itu pasukan Mikel Arteta berhasil memperdaya Fulham dengan skor 3 gol tanpa balas. Leandro Trossard berhasil menjadi bintang dengan mencatatkan 3 asis. Asis tersebut dia berikan kepada Gabriel Magalhes, Gabriel Martinelli dan juga Martin Odegaard. Tertinggal 3 gol membuat squad The Cottagers tampil menyerang. Mereka bahkan beberapa kali punya peluang emas yang membahayakan gawang The Gunners. Namun solidnya lini pertahanan Arsenal membuat pemain Fulham merasa frustasi. Dengan hasil ini Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 66 poin. Mikel Arteta selaku pelatih sangat sumringah dengan performa para pemainnya. Pelatih asal Spanyol itu bangga karena mereka menampilkan mentalitas pemenang di atas lapangan. Sementara itu kemenangan ini membuat Mikel Arteta mencatatkan rekor yang gemilang. Sejak menangani The Gunners pelatih Spanyol ini tercatat telah meraih 100 kemenangan. Manchester United gagal meraih 3 poin penuh kalah menghadapi kelepapan bawah Southampton. Pada laga itu pasukan Eric Tenhard ditahan imbang dengan skor kacamata. Sejak menit awal Manchester United sudah tancap gas dengan mendominasi jalannya pertandingan. Sayangnya Marcus Rashford dan kawan-kawan gagal menciptakan gol. Hapesnya lagi skuad setan merah harus kehilangan Kasemiro saat laga baru berjalan 34 menit. Mantan gelandang Real Madrid itu diusir dari lapangan setelah menekl keras Carlos Alcaraz. Dengan kartu merah itu sang pemain bakal absen dalam 4 laga berikutnya di kompetisi domestik. Bermain dengan 10 pemain membuat skuad desain leluasa melakukan serangan. Beruntung David De Gea masih sigap menyelamatkan beberapa peluang emas Southampton. Hingga Wasid meniup luit panjang skor pun masih gak berubah. Dengan hasil imbang ini peluang Manchester United meraih gelar juara Premier League dinilai semakin sulit. Sebab saat ini mereka terpaut 16 angka dari Arsenal yang memuncaki klasemen sementara. Usai laga Eric Tenhack mengaku sangat kecewa dengan keputusan sang Wasid. Tenhack menilai kalau Wasid banyak mengambil keputusan yang salah khususnya kartu merah Kasemiro. Padahal pemain asal Brazil ini sudah jarang mendapatkan kartu merah dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain ex-Ajax Amsterdam ini juga marah karena Wasid gak memberikan penalti saat Rashford dijatuhkan. Newcastle United melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-27 Premier League menghadapi Wolverhampton Wanderers. Di laga ini skuad The Magpies menang dengan skor tipis 2-1. Gol-gol dari pasukan Eddie Ho dilesakan oleh Alexander Isaac dan juga Miguel Almiron di menit ke-26 dan juga 79. Sedangkan gol dari skuad Wanderers tercipta lewat kaki dari Huang Hichan. Hasil ini baik untuk Sven Botman dan kawan-kawan untuk menjaga asa bermain di Liga Champions. Mereka saat ini naik ke peringkat 5 dengan koleksi 44 poin. Sevilla meraih hasil positif kalah menjamu tamunya Almeria di pekan ke-26 La Liga. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad Losner-Vionenses mengakhiri laga dengan skor akhir 2-1. Baru berjalan 2 menit laga, Sevilla sudah bobol lewat gol dari Sergio Akiyemi. Beruntung di masa injury time babak pertama, Sevilla bisa menyamakan kedudukan lewat penalti dari Lucas Ocampos. Memasuki babak kedua, Sevilla justru berbalik unggul setelah Eric Lamella mencetak gol di menit ke-73. Dengan kemenangan ini, Sevilla naik ke peringkat 13 dengan mengemas 28 poin. Barcelona sukses meraih kemenangan dalam lanjutan pekan ke-25 La Liga menghadapi Atletic Bilbao. Sebelum laga dimulai, ada kejadian menarik yang ditunjukkan oleh fans tuan rumah. Saat itu, fans Atletic Bilbao terlihat melemparkan sebuah kertas kecil yang bertuliskan Barcelona Mafia. Hal itu adalah buntut dari kasus yang dialami oleh Blaugrana. Baru-baru ini, Barcelona resmi didakwa karena terbukti menyuap komite wasis. Pada laga itu, pasukan Xavi Hernandez berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol di laga ini diciptakan oleh Rafinha di menit akhir babak pertama. Selain itu, pada pertandingan ini sempat terjadi momen menarik yang dilakukan oleh Gavi. Pemain asal Spanyol ini bermain Spartan dan gak takut dengan apapun. Terbukti, di salah satu momen Gavi sempat melakukan tackle dengan kepalanya. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak lasemen dengan koleksi 65 poin. AS Roma gagal meraih poin penuh dalam lanjutan pekan ke-26 Serie A menghadapi Sassuolo. Bermain di Stadion Olimpico, skuad Gielorosi harus takluk dengan skor akhir 3-4. Skuad Nero Verdi mengemas 4 gol lewat brace dari Arman Lauriente, Domenico Berardi, dan juga Andrea Pinamonti. Sedangkan AS Roma cuma bisa membalas lewat Nikola Zalewski, Paulo Dybala, dan juga Jorginio Wijnaldum. Tami Abraham dan kawan-kawan harus rela terlempar dari zona Liga Champions. Kini AS Roma berada di peringkat kelima dengan torehan 47 poin. Selesai laga, Jose Mourinho kecewa dengan Wasid yang memimpin pertandingan kali ini. The Special One bilang kalau Wasid gak konsisten dan lebih berpihak kepada tim lawan. Juventus memetik 3 poin saat menjamu tamunya Sampdoria di pekan ke-26 Serie A. Bermain di hadapan para pendukungnya, skuad Nyonya Tua berhasil menang dengan keunggulan tipis 4-2. Empat gol Bianconeri dicetak lewat Gleison Bremer, brace dari Adrian Rabiot, dan juga Matthias Souley. Sedangkan dua gol Sampdoria dicetak lewat Tomaso Augello dan juga Flip Duricic. Sementara itu, di laga ini Juventus kembali gak diperkuat oleh Paul Pogba. Gelandang asal Perancis ini kembali mengalami cedera setelah tampil di laga kontra AS Roma. Dengan hasil ini, Juventus merangsak naik ke peringkat tujuh kelas men sementara. Pasukan Masimiliano Allegri terpaut 10 angka dari AC Milan yang berada di zona Liga Champions. Manchester United gak main-main untuk bisa mengangkut Harry Kane ke Old Trafford. Mirror mengabarkan kalau skuad Dread Devils rela mengeluarkan modal yang sangat besar. Bahkan transfer ini diklaim bakal memecahkan rekor transfer di Liga Inggris. Kabarnya, setan merah disebut akan mengajukan tawaran senilai 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Menurut laporan tersebut, Kane menjadi pemburuan utama sang pelatih Eric Ten Hag. Pelatih berkepala pelontos itu menilai kalau sang bomber selalu tampil konsisten di setiap musimnya. Jonathan David menjadi perburuan banyak klub top Eropa di bursa transfer musim panas mendatang. Mulai dari Manchester United sampai raksasa kota London yakni Arsenal. Kedua klub raksasa Inggris itu disebut sangat menyukai gaya permainan sang bomber. Akan tetapi, Arsenal jadi klub terdepan dalam perburuan Jonathan David. Pasalnya, skuad The Gunners jadi klub impian David sejak dulu kalah. Penyerang asal Kanada ini pun berhasrat untuk bisa menjajal Liga Inggris, khususnya menginjakan kaki di Emirates Stadium. Newcastle United berencana untuk mendatangkan gelandang baru di musim panas mendatang. Salah satu pemain yang menjadi incaran ada gelandang Southampton yakni James Ward-Prowse. Sejak tahun 2012, Ward-Prowse sudah menjadi andalan skuad The Saint. Penampilannya di musim ini pun dinilai cukup stabil dengan mampu mengemas 6 gol dari 25 pertandingan. Football Insider mengabarkan kalau Newcastle United bisa merekrut Ward-Prowse dengan harga miring. Hal itu baru bisa terjadi seandainya Southampton terdegradasi ke Championship. Real Madrid dikabarkan sedang mengincar Cesar Aspili-Kueta dari Chelsea. Menurut laporan dari media VKJ, pasukan Carlo Ancelotti ini sangat mengagumi kemampuan sang pemain. El Real bahkan bersedia untuk mengeluarkan dana 10 juta euro untuk mengangkut Aspili-Kueta ke Santiago Bernebu. Sejak didatangkan di tahun 2012, dia selalu menjadi andalan di skuad The Blues. Terbukti pemain berusia 33 tahun ini telah tampil sebanyak 502 pertandingan dengan torehan 17 gol dan 56 asis. Vinicius Junior kerap jadi sasaran para lawan yang ingin menghentikannya. Gak heran kalau penyerang Brazil itu jadi pemain yang paling sering dilanggar pada La Liga musim ini. Menurut laporan, Vinicius tercatat sudah dilanggar sebanyak 89 kali. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan isi Palazon yang sudah dilanggar sebanyak 66 kali. Meskipun berstatus sebagai pemain yang paling sering dilanggar, Vinicius justru sudah menerima 7 kartu kuning. Berbanding jauh dengan Pablo Gavi yang baru menerima 5 kartu kuning. Mateo Kovacic sedang diisukan bakal hengkang ke AC Milan. Kabar tersebut semakin menguat setelah agen Kovacic terlihat melakukan pertemuan dengan Paulo Maldini. Pemain asal Kroasia ini dikabarkan ingin mencari menit bermain secara reguler. Maka dari itu situasi tersebut cocok untuk Rosoneri yang saat ini sedang membutuhkan gelandang baru. Peluang Maldini untuk membawanya ke San Siro cukup terbuka lebar. Sebab sang pemain punya gaji yang gak terlalu besar yakni sekitar 3,2 juta euro. Julian Alvarez tampil cukup gemilang bersama Manchester City musim ini. Sejauh musim ini saja, bomber asal Argentina ini sudah mengemas 10 gol dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Atas performa piknya itu, squad The Citizen siap menambah masa baktinya di Etihad Stadium. Kabarnya mereka siap menawarkan kontrak hingga 2028. Dalam kesepakatan baru tersebut, Alvarez bakal menerima kenaikan gaji yang cukup signifikan. Namun belum disebutkan berapa bayaran baru yang bakal dia terima. Mohamed Salah mendapatkan kabar buruk pas kali Liverpool menelan kekalahan atas burnout. Menurut laporan media Gol, kediaman Salah di Mesir disantroni oleh pencuri. Kejadian ini terungkap setelah keponakan Salah kebetulan sedang melewati rumah tersebut. Dia menyadari kalau ada salah satu jendela yang terbuka di sudut rumah tersebut. Kabarnya pencuri itu berhasil merangsek beberapa alat elektronik bernilai mahal. Pihak kepolisian setempat pun sedang mendalami kasus tersebut dan sudah melakukan penyelidikan. Barcelona telah didakwa atas tuduhan kasus suap kepada Komite Wasit Spanyol. Blaugrana diduga telah melakukan penyuapan Wasit sebesar 8,4 juta euro dalam kurun waktu 17 tahun. Tindakan ini pun membuat banyak pihak yang menuntut Barcelona untuk dijatuhkan sanksi yang tegas. Akan tetapi Real Madrid justru menyampaikan rasa prihatin yang cukup mendalam. Dewan Direksi El Real setuju kalau klub akan membela hak-haknya di persidangan nanti. Di sisi lain, Barcelona pun disarankan untuk mengajukan banding untuk membela dakwaan tersebut. Tim nasional Jepang U20 berhasil mengalahkan Yordania U20 dalam pertandingan perempat final Piala Asia U20. Dalam laga itu, skuad Samurai Biru Muda berhasil menang dengan skor 2-0. Dua gol timnas Jepang dilesakan lewat Isa Sakamoto dan Naoki Kumata. Hasil ini membuat pasukan Samurai Biru Muda berhasil mengamankan tiket di Piala Dunia U20. Dengan begitu, Jepang jadi tim terakhir yang memastikan diri untuk lolos. 24 tim yang telah mengamankan tiket masih menunggu hasil drawing yang akan diselenggarakan tanggal 31 Maret mendatang. Inilah daftar 24 peserta lengkap Piala Dunia U20 yang dipastikan lolos. FIFA berencana akan memasang VAR di 6 stadion yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kepastian itu didapatkan lewat Football Association Board atau yang biasa disingkat IFAB. Hal itu pun membuat Ketua Umum PSSI yakni Erik Thohir turut memberikan komentarnya. Erik Thohir pun disebut akan membeli VAR tersebut usai perhelatan Piala Dunia U20 berakhir. Selain Erik Thohir, pelatih Bali United, Stefano Kugurateko juga turut berkomentar. Dia meminta VAR dikelola oleh orang yang kompeten seandainya hal itu bakal diterapkan di Indonesia. Persi Kediri kembali tampil mengejutkan di laga lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1. Dalam laga itu, skuad Macan Putih memperdaya Persija Jakarta dengan 2 gol tanpa balas. Persi Kediri menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Alhara Hehanusa di menit ke-10 pertandingan. Skuad Macan Kemayoran kembali kebobolan lewat Mohamad Kanafi di menit ke-75. Sebab mereka kini terpaut 14 angka dari PSM Makassar yang kini masih kokoh memuncaki kelas semen sementara. Borneo FC Samarinda meraih kemenangan besar di laga lanjutan pekan ke-30 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Segiri, skuad Pesut Etam melibas PSIS Semarang dengan skor akhir 6-1. Di babak pertama, Borneo FC sudah unggul 4 gol lewat Hendro Siswanto, Brice dari Matius Pato dan juga Mohamad Sihran. Memasuki babak kedua, skuad Pesut Etam tampil semakin beringas. Terbukti mereka berhasil mencetak 2 gol tambahan lewat Adam Alis dan gol ketiga dari Matius Pato. Sedangkan PSIS cuma bisa membalas 1 gol hiburan lewat Rizky Dwi Pangestu. Hasil ini membuat Borneo FC menyalip Madura United di peringkat 4 kelas semen.